Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, welcome back ya di kelas terbuka, nah sekarang kita lanjutkan lagi ini tutorial C++ OOP nya ya oke Nah sekarang nih kita akan belajar tentang static class member ya jadi gimana caranya kita membuat static member ya di kelas OOP kita oke jadi seperti biasa ya pertama kita kasih dulu include ya jadi ini kita akan membahas kalau sebelum-sebelumnya itu udah membahas tentang public dan sebagainya ya nah sekarang kita akan coba ya membahas tentang static ya jadi static itu sebenarnya apa sih ya jadi sekarang saya udah punya Iostream dan String dan saya punya int main itu dia ya Akan keluar disitu, ini saya akan coba dulu di std.mana Cout ya kita tes dulu ya, mana bos, aduh udah lama nggak ngetik ya, tes oke, kayak gitu, mana Coutnya nggak mau keluar, detik 2 nya 2 ya, oke udah ini kita coba running aja ya akan keluar kayak gini ya, mana, the test ya terminal will be used dan sebagainya ya oke udah keluar nih disitu, disitu ya ini sebenarnya kita bisa sih kita main endline gitu ya, std, terus endline gitu ya, ini kita keluarin lagi, ya akan keluar disini ya, tes ini saya geserin dulu ke kanan, move panel to the right, kayak gitu ya, maka keluar, tes disini ya, oke, keren abis, udah jadi nih guys nah sekarang, kita akan bikin dulu si kelas kita ya, kita punya kelas, oke terus adalah hero, kayak gitu, kayak gini ya, kelas hero, nah terus disini itu, ini kita pake salah ya, kebanyakan pake Python, oke, nah kayak gini ya, nah ini kelas hero ya, pertama itu kita pasti punya yang namanya adalah private ya, terus kita punya yang namanya adalah public, oke, nah private public, itu dia akan sesuai dengan si modifier-nya ya, jadi misalkan kalau saya bikin string name kayak gini kan, nah dia akan keluar si stringnya gitu ya, kalau saya bikin double, kayak gitu ya, terus ini kita bikin health, kayak gitu, ya maka dia akan keluar juga ya, di private doangnya, di dalam kelasnya oke, ini saya akan terusin teman-teman semua, itu pertama ya, kalau misalkan di public-nya itu saya punya ini kan konstruktor kita, itu adalah cons, misalkan char pointer, ini adalah name ya, terus kita kasih double health gitu ya dulu di atas ya, using namespace oh nah namespace std ya, biar si stringnya gak usah pake std std gitu, double guys, double ya heheheheh udah, nah sekarang kita bikin lah disini, ini kita pake gini ya, this name, oke sama dengan name oke, terus kita kasih this gini, terus kita kasih health sama dengan health gitu ya oke, ini kenapa error, enggak udah, udah, udah ya lama amat ya, udah nah terus kita bikin lah disini destruktornya ya destruktor kita itu adalah pake tanda gini mana susah nih, nah gitu ya hero, gini, gini terus kita bikin aja, ini kita see out, ya oke, eee gini, terus kita bikin this ya, name terus kita bikin disini ya, spasi jadi sudah di delete guys nah gitu ya udah ya, ini nanti kenapa saya bikin kayak gitu, nanti kan ketauannya ini endline, kayak gitu, udah ya jadi destruktor, kita punya destruktor disitu nah terus saya akan bikin disini void display, oke terus biasa lah ya, kita bikin see out nah see out, gitu terus kita kasih disini adalah this name name dulu ya, name kasih gini lah ya, gini terus kita kasih disininya adalah kalisipasi sedikit lah, kayak gitu terus this name gitu ya, terus kita kasih endline disini ini juga sama, ini saya copy aja nah ini yang namenya kita ganti jadi health ya kayak gitu, udah nih ya gampang banget ya, ini adalah class simple kita, terus kita tambahin disini temen-temen semua kita bikin ya, hero hero 1, oke sama dengan hero nya kecil ya karena dia objek hairy lagi, hero oh nya gak jalan guys, ya hero 1 sama dengan gini ya jadi keyboard nya dipakai sama anak buat mainan, jadi mati guys ya, beberapa harus dikasih ini kayaknya harus dikasih apa, dikasih lubrikan ya lubrikan, oke udah nih, kayak gini ya, terus kita bikin lah si hero dot display ya kita cek, bentar ini kita pakai lagi display gini aja lah ya, karena kita pakai nya di hip ya oke, udah mana gak keluar mana, mana iya mana, kok gak hero 1 dong salah, hero 1 hairy lagi, hero 1 udah ya, cuman kita compile, kok gitu aduh, ini kenapa hilang nah balik lagi ya, nah disini ya terus ucup health, ucup sudah di delete guys ya, karena dia ada di akhir ya jadi dia akan otomatis di delete ya oke, jadi ini kita ada di yang mana ini di stack ya, di stack ini udah jadi ya jadi memori nya di stack nih ya oke, oke, udah udah beres, nah sekarang gini temen-temen semua, kita akan nambahin yang namanya adalah static attribute ya member nya itu static, maksudnya gimana bang, nah disini ya, kita bikin disini, static ya integer count sorry, count ya, nah gini oke, static integer count ya, nah disini temen-temen semua, jadi si static ini, dia akan hidup di kelas hero ya, bukan di objek maksudnya gimana bang, maksudnya gini misal ya, coba kita keluarin nilainya adalah 0 ya, kayak gini oke, terus kita keluarin disini temen-temen semua ya, coba kita kasih see out terus kita keluarin lah hero 1 gitu ya, terus count gitu ya, terus kita endline oke, nah yang terjadi kalau kita keluarin temen-temen semua itu adalah ini ya, lihat disini dibilangin, kalau misalkan static integer count itu harus di inisialisasi di luar sini, ya out of line, jadi dia gak boleh ada disini, ya jadi kita harus taruh di luar, nah berarti kita caranya adalah gini, jadi kita udah punya integer count, ya ini gak apa-apa, kita ikutin aja dulu jadi kita bikinlah integer, hero ya, count sama dengan 0 misalkan kayak gini ya, jadi kita inisialisasikan di luar ya, nah kalau kayak gini, ini saya keluarin lagi maka hasilnya adalah keluar lihat ya, 0 temen-temen semua oke, 0 kayak gini nah ini, coba kalau saya bikin gini see out, ya hero, gini oke, terus saya titik, count oke, gini ini bakalan error ya coba kita keluarin ya bakalan error, kenapa karena ini class kalau class, berarti kita kasihnya adalah gini oke, kayak gitu ya lihat, sekarang nilainya akan sama 0 dan 0 ya oke, gak masalah ya sekarang, coba kalau misalkan kita kasih gini hero 1, ya disini, kita tambahin count plus plus, oke kayak gini, ya jadi count plus plus, nah yang terjadi adalah saat kita bikin hero oke, maka dia akan nambahin si countnya countnya awalnya berapa? adalah 0 gitu ya, sekarang kita lihat apa yang terjadi di sini ya kita keluarin apa yang terjadi adalah dia akan jadi 1 temen-temen semua oke, ya jadi 1, jadi kalau saya bilang kayak gini ini 1, terus saya copy lagi ini, oke saya taruh di bawah, ini saya akan hapus aja ya yang hero ini, kayak gini terus yang ini, saya copy lagi di bawah temen-temen semua disini, ya terus ini hero 1 nya saya ganti jadi mana? ini saya ganti jadi hero 2 oke, terus ini jadi otong kayak gitu, ya yang terjadi apa? yang terjadi adalah bentar yang terjadi adalah ini ya hero 1 nya saya copyin juga ke bawah disini ya, yang terjadi apa? coba kita keluarin yang terjadi adalah lihat yang ini jadi 2 2 2 2 yang ini jadi 1 1 ya, kesimpulannya apa? kesimpulannya adalah si hero 1 ya, yang ini hero 1 sama hero 2 dia itu punya nilai count yang sama oke dengan si hero titik 2 titik 2 count jadi artinya apa? jadi artinya adalah si count ini temen-temen semua ya karena static dia itu akan sama di kelasnya dan di objek turunannya dari si kelas paham ya? paham jadi sekarang kita jadi bisa bikin kesimpulan bahwa saat kita bikin kelas hero dia akan ngitung jumlah hero yang ada disini ya objek dari si kelas hero gitu setiap kita kasih count plus plus paham? paham? paham ya? jadi ini kita jadi yang disini terus jadi count jadi 1 yang disini terus kita tambahin hero 2 disini jadi 2 semua jadi kalau saya bikin lagi objek baru ya dari kelas hero maka count nya akan bertambah terus jadi 3, 4, 5, 6, dan seterusnya oke jadi saya bisa bilang disini ya jadi gini jumlah oke objek hero adalah gitu teman-teman semuanya gini oke ya sekarang kita bisa bikin kayak gini jadi ini juga misalkan kita mau bikin hero 1 count gitu ya mau kita bikin ini jadi hero 2 count gak apa-apa gak masalah ini kayak gini kayak gini ya terus saya mau bikin hero 2 count disini oke itu gak masalah ya coba kita kolorin lagi nah kayak gini teman-teman semua jumlah hero adalah 1 jumlah hero adalah 2 gitu ya oke mantap ya jadi sekarang sudah terbukti teman-teman semua ya nah sekarang pertanyaannya adalah bang ini kan dua-duanya di stack ya kalau kita nambahinnya di heap gimana nah kita tambahin lah disini ya jadi sekarang saya bikin lagi yang tadi ya jadi ini kita bikin hero 1 titik display gitu ya biar kelihatan ini adalah hero yang mana hero 2 titik display gitu ya ini hero yang mana kita ketahuan ya nah sekarang kita coba gimana caranya kalau misalkan kita nambahinnya di heap ya gimana cara bikin heap inget gini jadi sekarang memorinya misah ya di heap apakah dia akan sama nah coba kita kasih hero 3 terus kita kasih hero ya new pakai new teman-teman semua new hero gitu ya nah terus kita kasih lah disini misalkan dudung ya si dudung ada di heap ya 50 deh kayak gitu terus kita bikin lah tadi ya jadi apa hero 3 kalau heap gimana pakai tanda panah ya kita kasih display kayak gini ya terus kita kasih see out kayak gitu sama ya ini kita copyin aja kesini dan ini jadi hero 2 gitu ya ini jadi hero 3 gitu ya oke ini jumlah hero gini ini saya copyin disini oke jumlah hero dari kelas ya gitu deh ya dari kelas wah masih bos tadi aja u nya gak jalan sekarang u nya keluar terus ya ini disini ini kita hapus kayak gitu gak keliatan ini kita geser dulu ya oke mantap ini hero 3 ini kita kasih gini ya harusnya kayak gitu ini kita copyin kita terus disini ya kayak gitu ya udah nih sekarang kita punya si hero 3 temen-temen semua ya ini saya buat clear mana kok hilang yaudah ya kita keluarin aja kita save kita keluarin ya makanya keluar adalah ini lihat oke ucup nambah jadi 1 otong nambah jadi 2 nah yang heap saat kita tambah jadi 3 oke aman aman ya yaudah sekarang coba kita kasih lagi yang si ini ya yang bagian heap ya ini coba kita tambahin yang heap juga di bawah nah disini kita bikinlah disini misalkan si ee johnny ya johnny nah gitu ya ini hero nya kita ganti jadi hero 4 ya hero 4 ya jadi ini coba kita cek bener apa enggak gitu ya coba kita keluarin kayak gini ya lihat sama temen-temen semua saat kita nambahin si johnny sama ya dia akan jadi 4 juga gitu ya jadi ya disini mau kita bikin di heap mau kita bikin di stack gitu ya maka static nya akan tetap sama ya dia akan berjumlahnya akan sama nah biasanya kalau misalkan kita bikin static dan kita ngitung gitu ya nah saat di destructor itu kita kasih count min min temen-temen semua ya makanya tadi kenapa saya pake destructor jadi biar kalau kita udah nge delete satu buah ee objek gitu ya dia akan ngurangin gitu misalnya coba aja kita bikin disini misalkan kita bikin lah si alt gitu ya terus kita bikin ee disininya adalah delete objek oke kayak gini kayak gini terus kita kasih end line disini oke itu delete lah delete delete siapa delete ee hero 3 lah ya hero 3 oke terus kita tambahin lagi ya inilah kita tambahin yang ini berapakah jumlah hero sekarang coba kita keluarin oke kita keluarin nah makanya terjadi lah lihat ya dudung sudah di delete guys ya dudung sudah di delete jumlah objek hero nya jadi 3 ya jadi bener jadi saat kita sudah delete objek maka dia akan mengurangi si count min min nya ya maka sekarang jadi 3 oke nah ini kalau kita ngeluarinnya di hero 3 2 dan 1 maka hasilnya tetap sama ya sama adalah 3 gitu oke jadi gampang banget ya jadi gampang banget untuk static class member jadi inget aja kalau yang namanya static dia itu pasti akan hidupnya di level class di sini ya nah jadi apapun objek yang ada di bawah hero dia akan punya nilai count yang sama gitu ya berbeda dengan name ini akan sangat unik untuk setiap objek gitu ya tapi kalau static integer count yang ini atau static float count atau string count gitu ya apapun itu maka dia akan hidup di dalam kelas hero gitu ya oke jadi aman ya aman untuk kita ngitung kalau misalkan pakai count nah misalkan kalian pengen ini jadi private bisa ya ini kalian pindahin aja ke atas jadi ini private terus kita bikin gate countnya untuk bacanya oke jadi sekarang kita bisa tahu jumlah dari objek yang kita buat dari kelas hero jadi itu lebih mudah untuk kita mendeteksi ada berapa banyak jumlah kelasnya atau jumlah salah jumlah objeknya ya oke oke teman semua jadi itu adalah tutorialnya ya untuk di start di kelas member jadi gampang banget keren abis ya abis dari sini teman-teman semua kita akan belajar apa saya cek dulu ya bentar ya operator overloading dimana kita bisa nanti nge-overload dari operator-operator yang bisa kita pakai ya oke teman semua jadi itu adalah tutorialnya nanti kita akan ketemu lagi di tutorial di mana kita akan belajar tentang operator overloading mungkin ya atau mungkin static class method ya nantilah kita lihat apa selanjutnya ya jadi teman-teman saya sampai dulu tutorialnya ya untuk si Google SOS OOPnya sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya jadi teman-teman jadi keep coding stay awesome teman-teman semua ya see you in the next video bye terima kasih